Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman sekalian kali ini saya akan membuat video tentang cara menggunakan subway disini namanya titye sebutannya titye subway atau kereta bawah tanah itu dan perlu diketahui juga bahwa kereta bawah tanah disini cukup nyaman dan cukup menjadi sarana transportasi utama untuk masyarakat di sini-sini dan ini adalah pintu masuknya karena di setiap halte kita coba lihat keluar dulu ada beberapa pintu masuk di setiap haltenya dan diberi nomor jadi kita tahu masuknya dari pintu berapa dan keluarnya juga sama pintu berapa ini saya ada di Jujanglu ini ada tulisan empat Metro itu empat lain satu cukup ramai karena halte Jujanglu ini termasuk wilayah pusat kota di kota Nanjing ini terlihat di sini ada satu akses eskalator naik dan akses tangga biasa turun jadi hotel yang lain ada yang disediakan dua eskalator Hai naik dan kurung tapi keumumannya hanya satu hanya untuk naik itu hati Jujanglu ini dan berdampingan dengan Golden Eagle hai 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 tempat mau perusaha perbelanjaan di Jujanglu Jujanglu itu nama-nama jalan ya mau jalan Hai kondisi halte nya cukup nyaman bersih karena memang banyak petugas yang bertugas untuk menjaga kebersihan di setiap halte nya tapi untuk toilet tidak semua halte ada itu kondisinya seperti ini dan saat kita masuk tapi bisa baca bagi anda yang senasib seperti saya tidak mampu berbahasa Mandarin tidak perlu khawatir karena disini tanda-tandanya pun banyak menggunakan bahasa Inggris itu ada customer service ada vending mesin untuk pembelian tiket pembelian tiket karena disini alat pembayarannya tidak menggunakan uang cash tapi menggunakan tiket tiket di Nanjing ini menggunakan koin bisa juga menggunakan kartu transportasi atau kartu Metro kartu Metro itu kita isi dulu dengan sejumlah uang sebagai deposit lalu kita akan menggunakan kartu itu setelah menggunakan kartu itu deposit yang kita simpan akan berkurang sesuai dengan ongkos yang kita gunakan yang tanda silang itu adalah pintu keluar itu pintu satu exit satu itu saya akan coba masuk dan memperagakan bagaimana menggunakan fasilitas titi atau subway ini ini tempat masuknya ini exit tempat yang tadi saya masuk ada pemeriksaan jadi yang bawa tas yang yang bawa koper ini udah periksa di X-ray ada petugasnya juga itu dan terkadang ada random cek random cek ini dilakukan kepada siapapun sudah hanya mahasiswa asing orang lokal siapapun bisa kena nah ini pintu masuknya random cek ini biasanya yang bawa air diminta untuk mengeluarkan airnya dan meminum di depan mereka sedikit untuk membuktikan bahwa cairan yang kita bawa ini bukanlah cairan yang berbahaya ini pintu masuknya kita ini tabnya kita tab menggunakan kartu Metro nanti ada nominal yang bisa kita lihat sisa uang yang ada di dalam kartu kita kita tab di sini nominalnya muncul kita bisa lewat dan pintunya tertutup kembali lalu kita masuk ke akses langsung ke keretanya ada yang sebelah kiri menggunakan tangga otomatis kita menggunakan tangga yang manual saja turun sebelumnya kita harus tahu dulu tujuan yang akan kita tuju menggunakan lain satu ini saya mau ngambil salah satu saja untuk contoh karena di sini ada dua sebelah kanan ada sebelah kiri ada jangan sampai kita salah kita setelah tahu tujuan kita kita bisa melihat kereta mana yang bisa eh yang harus kita pakai contoh kereta yang baru datang ini tandanya ada di atas yang paling mudah sekali itu arah keretanya berarti ke arah kiri kita pintu kereta terbuka pintu pengaman terbuka baru bisa masuk dan keluar dan kita bisa melihat dan membaca kata walaupun tidak tidak menggunakan tidak bisa membaca tulisan mandarin kita bisa mengerti karena di fasilitas dengan tulisan apa ya bahasa Inggris atau bahasa tulisan Arab ya tulisan komawi yang warna abu-abu yang sebelah kanan itu berarti kereta ini sudah lewat sudah melewati halte-halte yang berwarna abu-abu yang diberi tanda ungu itu adalah halte yang sekarang kita tempatkan halte berikutnya adalah sinjeko yang ada tulisan nomor dua lalu seterusnya seperti itu dan kemana kita akan pergi nah disini kita bisa menentukan Oke cukup nyaman disini ada daerah untuk masuk dan keluarnya kita ikuti saja panahnya kalau kita berdiri samping berarti kita mau masuk memberi jalan untuk yang keluar di area yang tengah jadi kita tidak bisa ngusap-ngusap atau ngulus-ngulus megang-megang kereta yang lewatkan ada pengaman seperti itu Oke di sisi yang lain ini berlawanan dengan yang tadi arahnya berlawanan sama ke arah kiri yang tadi ke arah kiri berarti berlawanan seperti itu stasiun yang berwarna abu-abu ini berarti ini sudah dilewati dan stasiun yang berwarna biru arahnya yang ditandai oleh titik-titik putih dan diberi nama itu halte-halte berikutnya yang akan dilewati oleh kereta di jalur ini seperti itu saya akan coba masuk dan sampai berturun di Gulo yang ada tulisan 4 itu lain juga ya itu lain lain kereta juga untuk lain empat karena yang sedang saya masuki di sini lain satu jadi sebelum dari halte ini ada lain dua kita bisa pindah ke lain dua disitu cara Senjeko itu cukup padat cukup padat seperti itu dan kita lihat para penumpang calon-calon penumpang bisa mulai berbaris memasuki pintu-pintu yang nanti ini akan terbuka saat keretanya datang disini cukup nyaman cukup bersih cukup luas dan ini memang sudah masuk jam sibuk lagi walaupun sekarang di hari Minggu karena baru beres jam makan siang seperti itu jadi masing-masing menunggu ke arah mana kita akan pergi kita bisa tunggu seperti itu kita tunggu keretanya datang ya inilah kereta yang akan kita naiki wow padat juga ternyata cukup padat Hai maklum karena memang Tiongkok adalah negara dengan penduduk paling besar judulnya kita masuk cukup ramai kita juga bisa melihat bahwa di atas kereta ada tanda yang warna merah berarti halte-halte yang sudah kita lewati dan yang warna hijau itu adalah halte-halte yang akan dilewati oleh kereta ini ada yang duduk ada yang yang berdiri tapi kalau pun memang ada yang berdiri tuh bukan berarti tidak ada kos kosong ya karena memang ada juga orang yang pengen berdiri gitu tidak duduk kalau budaya duduk ini terkadang jika melihat orang tua anak-anak itu masih ada masih banyak yang memberi kesempatan untuk duduk bagi orang-orang tua ibu hamil atau anak-anak itu itu udah biasa lah sudah berlaku umum dimanapun saya sering menemukan itu Alhamdulillah sekarang musim dingin jadi tidak terlalu banyak berkeringat gitu karena kalau di musim panas cukup bau gitu ya apalagi ketika jam-jam padat jam pagi masuk kantor atau masuk kuliah atau jam pulang kantor aromanya cukup mengganggu sih kalau kalau di musim panas gitu oke ini adalah halte yang kita tuju kita siap-siap untuk turun dan siap-siap untuk keluar dari wilayah stasiun ini satu dua oke kita lihat eksit kalau eksitnya berapa saja ya saya akan coba keluar dari eksit satu dan tangannya ditutup oh ke sana saya muter lagi dong kalau saya tidak lihat papan arah saya lihat ke kamera terus alasan oke oh iya memang akhir-akhir ini di sekitar Nanjing sedang banyak sekali di pekerjaan ada yang gali pipa ada yang renovasi gedung ini tiap tahun ada tiap tahun memang negara ini selalu memperbarui dan memperbaiki banyak sekali fasilitas terutama fasilitas umum kalau di negara lain mungkin saya ditegur ini karena nggak punya izin kalau disini tidak bahkan bahkan kalau di tempat-tempat umum teman-teman saya dari negara luar terutama dari negara Amerika ataupun Eropa yang agak kelihatan bule gitu orang sini kadang agak penasaran dengan orang-orang asing terutama yang agak-agak pirang rambutnya baik laki-laki maupun perempuan mereka ingin sekali mengambil gambar tapi sayangnya mereka mengambil gambar itu agak jorok langsung nodong ke muka orangnya dan menggunakan blitz tanpa minta izin dulu nah seperti itu itu budaya yang memang memang sering terjadi bukan budaya ya tapi sering terjadi seperti itu dari teman-teman asing yang saya pernah dengar seperti itu oke ini sudah masuk di lantai atas kita tinggal cari exitnya yang akan saya gunakan saya rencana menggunakan exit 1 nah masalahnya ada nggak exit 1 disini ada oke ini pintu keluarnya exit 1 ini pintu keluarnya kita tap lagi di tempat yang sama tap lagi di tempat yang sama seperti itu nah ini tapnya agak berbeda dengan yang tadi kita masuk kalau yang tadi kita tap disini ini sekarang ada lubang untuk celengan ini untuk koin untuk pengguna koin koin yang dibeli di vending mesin ya nanti Insya Allah saya buat videonya nanti setelah tap nanti akan muncul nominal berkurang dari nominal saat saya masuk tadi ya tap terbuka nominal terlihat oke pintu keluar kita bisa lihat exit exit yang bisa kita gunakan dari exit 1 2 5 6 ke arah kanan 3 dan 4 ke arah kiri berarti coba saya ke arah kanan exit 1 gulau hospital gulau gian nah seperti itu agak jauh juga ya gulau besar juga saya saya jarang 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 masih ke halte ini ya kurang lebih seperti ini kita tinggal ikuti saja aksesnya ini jauh lebih ramai ya kalau gulau ini memang termasuk apa ya wilayah-wilayah sibuk karena di sekitar gulau ini banyak sekali kantor-kantor provinsi seperti itu dan segini termasuk yang sepi termasuk yang sepi seperti itu jadi kalau di hari kerja ini jauh lebih ramai jauh lebih ramai seperti itu oke ini exit 1 ada tulisannya exit 1 jauh ini 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 tidak ada eskalatornya ini biasanya pendek loh kan pendek keumumannya sih ada eskalator 1 untuk lain tapi ini tidak ada eskalatornya oke dari pintu keluar ini jika kita mau menuju ke suatu tempat kita tinggal untuk melanjutkan perjalanan oke kurang lebih seperti itu video yang bisa saya buat aduh agak grimis ya itu semoga video yang sederhana ini bisa bermanfaat bagi teman-teman yang terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih